Dari dulu kita selalu senang sekali dengan program yang ada di Cipta Karya Pastinya di PU, Cipta Karya, kemudian perumahan, dan semua dirjen Terutama di Cipta Karya Contohnya ada sanitasi, pisau, dan rehabilitasi sekolahan Dan semuanya, itu sangat menyentuh Dan kita sangat terima kasih kalau beberapa program sudah turun Di sini yang pertama, pasti saya ucapkan terima kasih Karena ada program SMA Tarunan Nusantara yang sudah rencananya realisasi Saya cuma belum tahu anggaranya berapa, Bu, untuk TN Karena TN juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Kementerian Karena sudah dibantu, cuma saya belum tahu detailnya Karena saya belum mendapatkan koordinasi lagi yang secara detail Karena permintaannya macam-macam itu kan ya, Bu, ya Ada beberapa gitu Dan harapannya nanti bisa dibantu Karena ini sekolah unggulan gitu Saya ingin tanya anggaranya berapa Mungkin kalau sekarang sudah ada dikasih tahu Kalau belum ya mungkin bisa komunikasi juga Saya juga sudah WA dengan Pak Cakra Karena kebalannya Pak Cakra Baik juga Pak Cakra dalam komunikasi Sangat komunikatif Kemudian itu yang tarunan Nusantara, Bu Kemudian yang cerita IKN IKN saya lihat di 2023 ada 10 triliun ya, Bu, ya Pastinya di situ di 7 triliun kalau nggak salah Ada pembangunan lembaga negara apa itu Termasuk DPR berarti di situ, ya Bu, ya Termasuk Kemudian tahun ini anggaranya sudah berapa Jadi total sudah berapa yang dianggarkan untuk IKN Dan mungkin Bu Dirjen tahu nggak Berapa anggarannya yang diluar dari APBN Tadi yang seperti ditanyakan oleh Pak Isat Meki Saya ingin tahu juga Kemudian Usulan-usulan yang sudah masuk Diharapkan nanti bisa Dikoordinasikan lebih lanjut Karena pasti teknisnya banyak sekali, Bu Karena banyak program Dan harapannya karena programnya ini banyak sekali Mungkin kayak kita anggota atau TA Banyak yang belum bisa mengusulkan Karena nggak ngerti Oh ternyata bisa Ini bisa itu Jadi harapannya Kabale dan jajaran nanti bisa Menginformasikan Apa saja yang bisa kita usulkan secara terbuka gitu Karena yang selalu kita sampaikan Anggaran ini kan untuk kebersamaan untuk masyarakat Kemudian Sampah, Bu Itu TP Pembuangan sampah ya Saya ingin tanya Kalau sampah B3 Dan sampah-sampah Sisa rumah sakit itu Gimana penanganannya Apa di Tempatnya ibu Atau di komisi 4 gitu Karena B3 sama rumah sakit Kan sekarang Bahaya banget ya Sekarang 3 tahun kita Ada COVID Pasti sampah-sampah Yang bahaya Dan Pencemaran lingkungannya tinggi itu Dimana-mana ada Dan saya lihat juga Banyak permasalahan Sampah-sampah ini numpuk Kemudian dibuang Semarangan gitu kan Ada macam-macam yang membahayakan lingkungan ini Gimana penanganannya Kemudian Kemiskinan ekstrim juga Ini pastikan Secara holistik gitu ya Sinergi antar semua kementerian Tidak hanya di PU gitu Ada Bapenas Kemudian kementerian desa Keuangan Dan disini dirjen juga Dicipta karya dan perumahanan semuanya Pastinya Data kemiskinan ekstrim itu Saya harapkan tadi ya Pak Iwan juga menyampaikan Datanya dari BPS Yang saya ingin ingatkan Data itu juga nanti tolong Sampaikan kepada Apa BPS juga harus update Pak Jangan Data yang Lama dipakai Tetapi Bukan yang terbaru Karena sekarang ini kan Harus Bahkan kalau perlu Setiap hari Setiap saat itu Ada data terbaru Sehingga kita bisa Tepat sasaran Itu Untuk cipta karya Pastinya Harapannya Dengan begitu banyaknya program Itu kita bisa maksimal Memberikan Usulan-usulan Di daerah Yang menjadi PR Ada satu Salah satu adalah Yang sekolahan Si Bu Pendidikan ini Pendidikan ini Emang masih Lempar-lemaran Dengan komisi Sepuluh Setiap Setiap Pembahasan Ketemu dengan teman saya Di fraksi Atau dimana-mana Image bahwa Anggaran pendidikan Pembangunan kelas Ya Boyah Disampaikan kepada Jajaran Saya sudah Baik Komunikasinya Kemudian Kepada perumahan Pak Iwan Harapannya Datanya Satu Pak Iwan Bisa dianggarkan Untuk kita Bisa mengusulkan Lebih dari Satu Dua Atau Lima Kemudian IKN Ini saya Lihat ada 82 tower Saya Belum bisa Menggambarkan Ini Lokasinya Apa Satu Lokasi Semua Tower Apa enggak Bukan 82 tower Atau 22 Mungkin Tadi saya Belum lihat Pakai kacamata Apakah Tower itu Dibangun Dalam Satu Kawasan Atau Berbeda-beda Kemudian Ukuran 3,6 Itu Untuk Satu Pintu Satu Kamar Satu Orang Atau Berapa Orang Ini hanya Ingin gambaran Saja Bagaimana Nanti Pembangunan Di IKN Kemudian Rusun-rusun Yang tadi Pak Iwan Ada beberapa Permasalahan Yang tidak Diterima oleh Kepala Daerah Yang sudah Berganti Gitu kan Tadi ada Beberapa Permasalahan Pak Iwan Sampaikan Sehingga Kalau tidak Bisa Diserah Terimakan Karena Perbedaan Kepala Daerah Kemudian Digunakan oleh Kementerian Itu sendiri Saya mau Tanya Ada Nggak Rusun Yang kemudian Dibisniskan Atau Disewakan Kepada Masyarakat Sehingga Ada Pendapatan Di luar Pajak Atau Gimana Atau Hanya Semuanya Digunakan oleh Kepentingan Orang-orang Dari Kementerian Ada Nggak Yang Dibisnis Atau Disewakan Kepada Masyarakat Umum Yang Terakhir Ini Ada Data Ditulis CSR Untuk Rumah Rumah Nah Ini Tadi Di Halaman Berapa 23 Itu CSR Ini Bentuknya Rumah Bagaimana Dan Berapa Nilainya Ada Di Halaman 23 Pak Ewan Mungkin Ya Ada Program CSR Untuk Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kalau Masalah Ini CSR Dananya Dari Mana Kemudian Besarannya Berapa Nominalnya Yang Terakhir Pastinya Kembali Datanya Tolong Dalam Berkoordinasi Dengan BPS Minta Data Yang Terupdate Terbaru Itu Itu Pimpinan Yang Pasti Program Untuk Kita Di 2023 Minta Diperbanyak Karena Kita Langsung Bersentuhan Dengan Konstituen Dan Masyarakat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Makasih Kalau Di Tempat Saya Pak Salahudin Bagus Makasih Sudah Wassalam Saya Masih Ngomong Terima Kasih